Intro Ya lalu kita balik lagi disini di Go Show Ini sekali lagi siapapun kamu, apapun bakat kamu dan dimanapun kamu sekarang Kamu berkesempatan memperebutkan hadiah super megah Di Go Show ini ada beberapa babak yang harus dilalui oleh para kontestan Babak audisi, babak semifinal dan juga babak grand final Dan kontestan yang berpartisipasi harus menyiapkan 3 egg untuk melaju ke babak grand final Dan sekarang kita kembali mengingatkan bahwa di akhir acara nanti Kita akan mengetahui siapa kontestan terakhir yang akan melaju ke semifinal putaran pertama Udah sampai semifinal aja ya Dan selain itu judges juga akan menentukan siapakah wild card yang terpilih Di babak selanjutnya yang berhak kembali tampil di babak semifinal di putaran pertama ini So untuk pertama kalinya bakat terbaik di Go Show akan memperoleh hadiah spektakuler Dan sekarang Dan sekarang masih ada kontestan lagi akan menampilkan bakat terbaiknya Langsung kita tanya sama Molan Molan silahkan dari lounge Surya 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 Bakat yang terbaik akan siap kita kirim ke panggung Go Show Pokoknya disini bakatnya bermacam-macam Kita akan melihat Aku namanya Karian Karian? Iya Karian ikutan Go Show? Ikutan Oh Karian mah ikutan? Ikutan Ini lagi dengerin cerita Cerita horror Oh sambil nunggu di lounge lagi bercerita Iya Oke Karian asalnya dari mana? Saya asalnya dari Jakarta Dari Jakarta siap menaklukan voters dan judges? Siap Ngomong-ngomong nanti penampilannya apa? Penampilannya rahasia Semuanya rahasia? Nyanyi? Ada Sulap? Sulap Gak ada Main bola? Main bola Adain deh Jadi kita akan lihat seperti apa bakat Karian Karian siap? Siap Siap berangkat menuju panggung Go Show? Siap berangkat Silahkan kalian selamat berjuang Teman-teman beri dukungan Surya Kak Ria Oke terima kasih Molan Langsung aja kita lihat penampilan kontestan selanjutnya Go Show Lihat hutanku Penuh dengan tohon Ada yang tinggi dan ada yang rendah Tapi sekarang hutanku rusak Mari bersama menjaga hutanku Kenapa nyanyinya hutan? Karena hari ini mau bercerita tentang hutan Binatang yang tinggal di dalam hutan yang sudah rusak Ada seekor anak orang hutan yang berada di atas pohon tinggal satu-satunya di hutan itu Mama Aku terpisah sama mamaku Makanya aku lagi mencari mamaku Mama Ternyata tangisannya itu didengar sama seekor harimau Aku adalah harimau Aku datang kesini karena aku mendengar ada yang menangis Sedih sekali siapa yang sedang menangis Anak orang hutan Anak orang hutan Di mana? Monyet tuh sebelah situ Oh di atas Baiklah aku akan lihat Shhh Halo Gak kedengeran kali ya Kurang keras Halo Yang nanti ganggu lagi nangis tau Masa lagi nangis? Jangan diganggu Woi 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 Apa sih Ada 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 apa? Ada harimau Kenapa kamu nangis? Aku lagi cari mamaku Mencari mama kamu? Iya Oh Mungkin mama kamu ikut bersama binatang-binatang yang lain Kenapa sih manusia jahat merusak hutan aku Merusak hutan kita Membakarnya Menebangnya Memhilangkan semuanya Itu adalah ulah manusia-manusia yang jahat Tapi tenang saja Masih banyak manusia-manusia yang baik yang akan menjaga hutan kita Betul gak? Betul gak? Betul gak? Siapa yang disini mau menjaga hutan kita? Tuh Ya sudah Kalau begitu Aku akan mempertemukan kamu bersama mama kamu Beneran? Iya Terima kasih Terima kasih Kalau begitu Sekarang kamu turun Turun Turun? Iya Gak mau Loh kok gak mau? Hei Ya udah Kalau gitu aku pergi aja Ah Harimau Apaan? Kenapa kamu menolong aku? Aku kan takut kalau turun Nanti kalau misalkan aku turun Nanti aku diman Ah? Oh Dia takut aku makan Tenang saja Aku tidak akan memakan kamu Karena Aku dan kamu Sama-sama jumlahnya tinggal sedikit Benar Benar Kata mamaku juga begitu Aku si orang hutan Sekarang populasinya tinggal sedikit Memang kamu juga Iya Makanya aku mau menolong kamu Ya udah deh aku mau Ya udah turun Kenapa? Yangkut Kenapa lagi? Jatuh Makanya hati-hati Nanti jatuh Udah jatuh Ya udah sekarang biar lebih cepat Kamu naik ke atas punggung aku Hah? Naik ke atas punggung? Iya Aku mau naik harimau Gak ada yang pernah kan? Aku naik harimau Ya toh Makanya pelan-pelan Oh iya Pelan-pelan Naik Naik Kakinya naik Oke bos Harimau Apaan? Perasaan kan ya harimau Kepalanya besar Kenapa jadi kecil ya? Kamu terbalik itu ekor aku Ya terbalik Ya sudah Aku sedih aduk Baiklah Kalau begitu Kita jalan sama-sama Menuju hutan yang baru Semoga hutan ini Tidak dirusak lagi sama manusia Setuju? Baiklah Dadah Terang Kak Rian Wow Luar biasa Halo Kita terhanyut sama ceritanya ya Saya seakan-akan menjadi burung kasuari disitu Oke Teh Mita ada komentar? Ini aku suka topik ya Kamu mengangkat ini Dan kamu bisa Memainkan itu dari depan sampai akhir Buktinya Voter Say go Right? Oke Kita kasih tepuk tangan dulu Woy luar biasa Terima kasih Suaranya bisa berubah-berubah gitu ya? Iya ya Silahkan Kak Ari Ada komentar buat Kak Rian Kak Rian? Iya Boleh tahu berapa suara yang bisa? Paling sering itu lima sih Oke Apa aja tuh biasanya tuh? Misalkan kakek-kakek Ada Kak Ari Apa-apa? Baik Ada 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 Boleh tanya gak profesinya apa sih? Saya profesinya Memang story teller Oh story teller Story teller Story teller Ya ya Karena memang Kalau kita lihat Memang mas sangat bagus sekali Untuk menjadi seorang daber Untuk jadi seorang story teller Untuk mengisi voice over Memang talentnya sangat bagus sekali Dan sangat komersil banget Kalau misalkan mau di komersilkan ya Suju dengan Vitorop Silahkan Fatora Sangat menarik Terima kasih Menyerangkan Membawa Apa Cerita masa lalu yang mungkin Pernah kita rasakan sama-sama Waktu kecil ya Iya waktu kecil Cuman yang saya bingung nih Gimana cara nilainya nih Oke lah Kalau gitu terima kasih banyak Buat judges Karena dia sudah mendapatkan Go dari para vouchers Berarti kewajiban Anda Untuk memberikan point Dan memberikan angka Kepada Mas Eh Kak Rian Oke silahkan So judges Go vote Terima kasih judges Dan Kak Rian Silahkan menunggu lagi di lounge Terima kasih banyak Tepuk tangan dong Sekali lagi buat Kak Rian Terima kasih Luar biasa Ditunggu lagi aksinya nanti di sini ya Kita akan lihat lagi Nanti kita akan lihat Poinnya dari Kak Rian Di akhir acara Dan sekarang kita akan lihat lagi Kontestan yang ada di lounge Yang sudah bersama Kak Molan Ini pencerita Pencerita ala lounge Silahkan Kak Molan Mal Surya Ya Ini adalah lounge Tempat bergumul yang orang-orang Paling kreatif Paling berbakat Yang siap tampil di panggung Go Show Dan inilah mereka Gak tau dia lagi pada ngapain Gak tau dia lagi pada ngapain Jadi namanya apa ini Batu Tara Batu Tara Kamu mau ngapain nanti Dilihat aja ntar Dari penampilannya kelihatan Ada berapa orang ini Kita ada 8 Batu Tara 8 orang mau perform Dan gak ngasih tau performnya apa Gak ngasih tau Kira-kira Soor kira-kira apa nih Soor Barongsai Barongsai Udah kesulap Udah kesulap Kira-kira apa Soor Menghilangkan tank baja Menghilangkan tank baja Bisa jadi Oke kalian siap Siap Kalian siap Siap Kalian siap Siap Berangkat Berangkat Soor Batu Tara Oke terima kasih Wow Rame-rame akan datang kesini Kira-kira bakat apa yang akan mereka tunjukkan di depan judges Langsung aja kita lihat Go Show Maru selamat menikmati Wow luar biasa Pak Ari untung mungkin ada komentar silahkan dipegang salah satu diantara kalian Ari bilang nih kecil Ari nih mainan di waktu kecil kayak begini ya Oh iya Ayo Tor Kajak-kajak gue lo Hei Ini serius Ngecek nada Nak Tadi gua anak bergit ini semangat banget Ya kan saya boleh minta ajarin dia mainnya begini yang saya bingung mereka ini pada dimarahin emaknya nggak ya ini buat masak milho Pak semua dipakein ya mas itu turun-temurun ada yang buat masak nasi oke kalian base nya ada percussion apa tiba-tiba ngumpul ayo kita bikin ini aja yuk geng beduk kita semua satu hobi terus kita kembangin untuk bikinnya sesuatu yang lebih wah lebih enak saya malah seneng tadi yang mas megalomain tadi tuh yang mana yang mengibarkan rambut Mega Long Aura Mega Long Fire jadi menurut saya main musik itu nggak cuma hanya main kalian juga harus berekspresi juga tadi tuh main tuh wah kayaknya enggel banget kita ngeliatnya juga enak gitu oke silahkan Fitri oke kalau menurut saya actually I was expecting something more cuman powernya saya suka kalau kalian terpilih lagi nanti coba ditambahkan kejutan-kejutan lainnya yang bisa bikin kita jadi lebih wow kayak kemarin contohnya kan main basket ada yang bakar bolanya jadi api mungkin disini ada bakar temen juga bisa bagus ya ada daun belimbing yang ditutup saya mau membangkitkan imajinasiku aku serasa jadi pocahontas barusan aduh lari-lari di pocahontas kenapa pocahontas kenapa tiba-tiba pocahontas oh genang indian genang indian makanya langsung ada ikat kepala langsung set set jadi ikat kepala iya kalau kekinian kan topi iya silahkan dulu ya oke ya saya minta terima kasih sangat belum ah belain saya tuh ke luar hahaha oke berarti keren banget karena saya minta terimakasih saya 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 cuma komentar yang sangat luar biasa membangun semangat kita semua iya iya oke judges silahkan karena mereka mendapatkan go dari para voters maka sekarang kewajiban anda semua untuk memberikan poin kepada mereka ini luar biasa ya silahkan judges go vote ya terimakasih judges dan tepat tangan sekali lagi untuk Batu Tara silahkan kembali lagi ke lounge oke persiapkan penampilan kalian yang lebih bagus lagi silahkan dibawa terimakasih banyak wow luar biasa masih ada lagi kontestan yang akan tampil disini dan lebih luar biasa untuk mendapatkan hadiah yang spektakuler jadi jangan kemana-mana stay with us here in Good Show ciao bendaian ke pintaran smart atau apa saja talenta it's a gift dia pikir wawain lagu metal ke jejak kejagat 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 Terima kasih.